Intro Halo semuanya, aku Riam, balik lagi dengan aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang beda nih guys Penampakan-penampakan yang gak sengaja kerekam sama kamera Youtuber Bahkan banyak diantara Youtuber ini yang sama sekali gak sadar Kalau mereka berhasil ngerekam sebuah penampakan Atau banyak juga penampakan di video ini yang justru ditemuin sama viewersnya So gak usah lama-lama kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Intro Finders, beepers, history seekers bukan channel paranormal Mereka berdua urban explorer dan cuma dua orang yang suka jalan-jalan aja Tapi di salah satu videonya pas mereka masuk ke sebuah rumah tua Bernama Mosley Manor di Liverpool, Inggris Mereka berdua masuk ke situ dan muter-muter cukup lama Hampir di sepanjang video kebanyakan mereka tuh cuman bercanda doang isinya Tapi suasana yang menyenangkan itu tiba-tiba berubah 180 derajat Setelah salah satu diantara mereka ngerasa melihat ada sesuatu di atas tangga I'm just heading up Is this the second or third floor we're going up to? It's cause we went down to the basement and it's thrown me I don't know Totally thrown me That papers, they're thick aren't they? Wallpaper ini is like good quality wallpaper Or woolsize Yeah But yeah, you see it goes up again Did you wake up? Hello Hello Sampai jumpa di sini. 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 Di mana di dalam video itu, dua hostnya, Shane dan Ryan, coba eksplor ke sebuah menara mercusuar yang terkenal sangat angker bernama Shane Augustine Lighthouse. Nah, di segmen terakhir video ini, mereka itu sempat masuk sendirian buat uji nyali. Pertama, giliran Shane dan Shane ini orangnya skeptis banget. Doi sama sekali gak percaya sama yang namanya paranormal. Dan beneran aja, dan beneran aja, selama Shane berada di menara itu, Shane ngerasa sama sekali gak ada yang aneh. Dan yang kedua, giliran Ryan. Kebalikan dari Shane, Ryan ini percaya banget sama yang namanya paranormal. Dan beneran aja, pas Ryan masuk sendirian ke dalam menara percusuar itu, ada kejadian aneh yang terekam kamera Ryan. Oh, boy. Is there anybody in here with me right now? My name is Ryan. What? Can you save my name back to me? Oh, my God, I just heard Eliza. Oh, my God. Eliza? Why do you sound like that? Oh, my God, I'm panicking, I'm panicking. Uh, I hear you. I do hear you. Oh, my God, I just heard you hear me. I got the chill. Why am I leaving? Is that what you just said? Because I'm f***ing scared, that's why. Sayonara, you've had your chance. F***ing. Turn off here already. I almost had a panic attack. Did you? You are wet. I said, who's up here? What's your name? And it just so clear, just Eliza. Gak tau secara kebetulan atau apa, tiba-tiba spirit box yang dipegang sama Ryan bisa ngomong kata Eliza. Eliza adalah nama anak yang tewas di proyek bangunan deket Menara Mercusuar itu beberapa puluh tahun yang lalu. Dan dipercaya arwah Eliza ini sering gangguin orang yang datang ke Menara Mercusuar itu. Tapi pas video ini di-upload, justru viewers BuzzFeed Unsolved ini pada heboh karena mereka ngerasa kalau mereka itu ngeliat ada sesuatu yang sama sekali gak disadarin sama tim BuzzFeed ini. penampakan itu justru muncul pas Shane yang skeptis itu masuk sendirian ke dalam Menara Mercusuar yang tadi. Kalau kalian perhatiin baik-baik ke ujung kanan bawah video, di situ ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang bentuknya tuh mirip banget kayak orang yang berdiri di situ. Kalau gua zoom dan gua perhatiin, sosoknya tuh sama sekali gak keliatan detailnya dan warnanya cuman hitam doang. Dan Shane yakin banget itu bukan salah satu diantara tim BuzzFeed. Karena seluruh tim BuzzFeed itu lagi nungguin di luar Menara. Dan doi sendirian ada di dalam Menara itu. Sekelompok pemburu hantu dari Brazil coba buat datang ke sebuah rumah yang diinfoin sama viewersnya. Kata pemilik rumah itu rumahnya sangat angker. Mereka sering denger suara-suara yang sumbernya gak jelas dan juga bayangan-bayangan yang kayak sekelibetan lewat gitu guys. Go Santer ini datang ke situ rame-rame bareng temen-temennya. Dan berkali-kali mereka ngedenger ada suara bunyi benda yang kayak bisa gerak-gerak sendiri. Tapi mereka ngerasa kayaknya udah gak ada yang aneh lagi di rumah itu. So, mereka pulang dan upload videonya seperti biasa. Abis di-upload, viewersnya pada heboh karena mereka yakin kalau mereka tuh ngeliat ada sebuah penampakan yang sama sekali gak disadarin sama tim Ghost Hunter ini. So, coba deh. Kalian perhatiin video yang ini bye-bye. Di video itu, orang yang megang kamera ini ketakutan sama suara pintu yang kayaknya tiba-tiba bisa gerak sendiri. Tapi Do ini sama sekali gak sadar kalau pas kameranya itu ngarah ke ruangan yang lain disitu ada sosok kayak orang yang berdiri dengan mata yang menyala dan ngeliatin ke arah mereka semua. Sosoknya itu kalau gue liat tinggi banget tapi pas gue zoom mukanya itu gak jelas guys. Dan gak ada satupun di antara mereka yang notice sama penampakan yang tadi bahkan sampai video ini di-upload. Seorang Ghost Hunter dari Taiwan bernama Kim Ming masuk ke sebuah rumah yang dulunya ditempatin oleh seorang ibu dan anaknya. Tapi sekarang rumah itu udah kosong dan ada kisah tragis tentang ibu dan anak itu dimana sang anak tuh punya kecanduan terhadap judi. Suatu hari tiba-tiba anak itu pergi ngambil semua uang yang ada di rumah itu dan ninggalin ibunya sendirian di dalam rumah itu bahkan tanpa makanan. Dan pada akhirnya ibu itu mati kelaparan. Dan warga di sekitar situ percaya kalau arwah ibu itu masih menghantui rumah itu sampai sekarang. Sebenernya gak banyak kejadian aneh yang terekam di kamera Kim Ming. Tapi pas Kim Ming coba untuk ceritain lagi kisah sedih tentang ibu dan anaknya itu tiba-tiba ada sesuatu yang terekam di kamera Kim Ming. Kalau kalian perhatikan ke arah lubang pintu disitu tiba-tiba ada sebuah bayangan kepala transparan yang kayak mengintip ke arah Kim Ming. Seolah sosok itu kayak pengen tahu apa yang diceritain sama si Kim Ming ini. Banyak viewersnya yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah arwah dari ibu yang ditinggalin sama anaknya yang kecanduan judi tadi. Urban Explorer bernama Brano coba buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah pabrik. Doi masuk ke pabrik itu sendirian dan pas baru masuk aja Doi udah mulai ngedengar ada suara-suara dari kejauhan. Walaupun Doi udah mulai ngerasa merinding tapi Doi tetep kekeh untuk melanjutin eksplorasinya. Doi masukin semua ruangan yang ada di pabrik itu. Tapi pas sampai di salah satu ruangan dan pas Doi pening kameranya tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang bikin Doi kabur ketakutan. dan pas Ada sebuah lemari yang tiba-tiba pintunya bisa ngebuka sendiri. Padahal jelas-jelas gak ada orang lain selain Bano di ruangan itu. Gak lama setelah kejadian yang tadi, Doi coba buat ngumpulin keberaniannya lagi buat masuk ke pabrik yang tadi. Ada sebuah kursi yang tiba-tiba bisa sliding sendiri dari tempatnya. Doi yakin banget kalau kursi kayak gitu seharusnya gak mungkin gerak kalau gak ada yang dorong. Karena Doi udah mulai parno akhirnya setelah kejadian yang tadi, Doi langsung buru-buru buat cabut dari pabrik itu. Tapi pas video ini di-upload, viewersnya pada notice kalau kayaknya Bano ini berhasil ngerekam ada sebuah penampakan yang Doi tuh sama sekali gak sadar. Persis pas Bano masuk ke ruangan yang tadi, ada sebuah bayangan yang bergerak ke arah kanan. Bayangan itu kelihatan jelas banget di pantulan kaca jendela. Dan Bano ini sama sekali gak sadar. Jelas banget ya kalau bayangan yang tadi itu bukan bayangan Bano. Bayangan itu bergerak menghadap ke arah kanan. Sedangkan Bano bergerak ke arah kiri. So, kira-kira nih bayangan yang tadi itu bayangan siapa? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.